Jadi yang radikal itu ya, yang radikal nih, Wahabi, Salafi agak keras, agak keras. Kalau ada orang sejarah kubur, bubarkan ke Salafi. Yang teroris, siapa? Mbah Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kesekian kalinya, kami mengajak panjir dengan semua untuk mengikuti kajian keagamaan. Dengan harapan kita semua semakin bertambah dan meningkat ilmu pengetahuan, ketakwaan, keimanan, dan kedekatan kepada Allah SWT. Contoh sholat saja. Jadi kalau ada orang tidak mau menerima ijma, gak akan tahu rukunya sholat. Kalau ada orang, sholatnya bagus, sholatnya bagus. Saya tanya, mas sholatnya bagus Ustaz, belajar dari mana? Oh saya belajar langsung dari Quran dan Hadis. Wallahi, saya sumpah. Wallahi, bohong. Wallahi. Itu mestinya, jawabnya, saya belajar dari ayah saya, dari guru saya, dari imamu sholat di sebelah rumah. Oh jadi ayah kamu gak, jadi kamu sholat seperti ini. Iya, itu dari gurunya, gurunya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, mentok imam syafi'i. Imam syafi'i, gurunya imam malik. Imam malik, gurunya imam rubi'ah. Muri'ah gurunya imam khorijah. Imam khorijah putra sahabat Zaid bin Tabit. Sobat Zaid, gurunya, Rasulullah s.a.w. Paham, bohatan? Jadi kalau ada orang gak mau taklit pada imam syafi'i, gak akan tahu rukun sholat berapa. Gak akan tahu. Setahu saya, yang merupakan rukun udu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum. Yang lainnya sifatnya, itu sunnah mu'akkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumlah. Paling bisa sholat, ya ikut-ikut lah. Tapi buat syarat rukunnya sholat ada berapa? Tujuh belas. Syaratnya ada enam. Islam, baleg, berakal. Nutupi orat. Masuk waktu. Sudah hadas kabir. Syaratnya sholat. Gak akan tahu kalau gak taklimah syafi'i. Berarti kan, semua kencing itu adalah suci. Semua kencing adalah suci. Yang kedua, akalnya ulama dewe-dewe. Sendiri-sendiri. Namanya, kias. Contoh. Sabu-sabu, heroin, kokain. Narkoba lah. Haram dan halal? Di kurang, wonten? Inna sabu-sabu haram, wonten? Hadis, wonten. Qa rasulullah as-sabu-sabu haram, ul-bukhori, wonten? Muten, wonten. Laku, aku akan berani mengharamkan. Aku akan berani mengharamkan sabu-sabu haram. Dari mana itu landasannya? Ojo-ojo halal, ojo-ojo. Dari kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Hadamu skirun. Ini barang memabokkan. Wakullu muskirin khomrun. Semua bukan termasuk homer. Wakullu khomrin haram. Khomer itu bentuknya cair atau padat. Warnanya hitam, apa putih, apa kuning. Haram. Fahadha haram. Paham betul? Faktanya sama dengan homer. Homer di Quran ada. Ya ayyuladzina amanu innama al-komru wal-maisir wal-ansur al-aslam. Rijisum min amal syaitani fadistanibuh. Paham? Jadi sabu-sabu haram itu karena? Jawab ya Allah. Karena kias. Kalau tidak pakai kias, kita tidak tahu hukumnya sabu-sabu. Itu kias burhani. Yang kedua, kias awlawi. Nempelen ayah ibu. Boleh tidak? Quran tidak melarang. Ayah cari Quran. Tidak ada. Jangan mukul ayah. Jangan nempelen ayah ibu. Yang ada. Walatakullahu ma'ufi walatan haruhuma. Kamu jangan ngomong kasar. Kamu jangan bentak-bentak. Ayah ibu dosa. Kalau begitu kita masuk rumahnya ayah ibu. Tidak usah bentak. Tidak usah ngomong. Tempelenin saja. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram. Kalau ngomong kasar saja haram. Lebih-lebih nempelen. Namanya kias? Aulawi. Fabil aula. Bahasa Sundana. Komohdei. Bentak wahai haram. Komohdei. Nempelen. Walatakorobu zina. Innahu kana fahishatawasa asabila. Kamu jangan mendekati zina. Jangan apa? Haram mendekati zina. Zinanya? Orang jawab. Mendekati zina haram. Zinanya? Luwi-luwi. Jangan begitu luwi-luwi ya. Namanya kias aulawi namanya. Kamu jangan mendekati zina dosa. Mendekati lu zina. Dosa mendekati lu. Zinanya? Luwi-luwi fabil aula. Namanya kias? Aulawi. Ada sembilan kias. Burhani. Aulawi. Mantiki. Jadali. Isikroi. Tamtili. Khitobi. Si'ari. Ikna'i. Kalau kesini lagi nanti yang tujuh saya terangkan. Dua aja dulu. Dua. Saya mendapatkan suatu hadis. Dengarkan nih. Menghasilkan ilmu namanya. Ilmu fakih. Paham butan? Jadi ilmu fakih itu adalah produk dari. Ijma' dan kias. Makanya. Boleh-boleh saja. Kalau pendapat ulama dulu. Tidak kontek dengan zaman sekarang. Ayo kita bahas. Atau. Memang ulama dulu belum pernah bahas. Ayo sekarang kita bahas. Hukumnya kloning. Hukumnya bunga bank. Hukumnya jumat di kantor-kantor. Bukan di masjid. Ayo kita bahas. Zaman dulu. Tidak ada itu. Karena. Akalnya ulama waktu itu belum bahas. Akalnya ulama sekarang harus bahas. Akalnya alum liriboyong harus bahas sekarang. Masya Allah. Pinter-pinter liriboyong masya Allah. 42 ribu sandiriboyong. Kalau yang pinter 420. Udah luar biasa. 42 ribu. Kalau yang pinter 4200. Udah luar biasa. Luar biasa nih. Udah. Selesai sudah ini. Itu namanya. Ya sebentar lagi. Ada orang ngomong. Tidak usah taklit cukup. Quran dan hadis. Sini sini sini. Saya tanya. Hadis yang paling top. Hadis siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga tahu. Masa ketua umat BNU gak tahu. Saya juga tahu. Hadis paling bagus hanya imam. Lah imam Bukhari. Yang hafal hadis 600 ribu. Hapal hadis 600 ribu. Jadi kan berangga bunyilan. Imam Bukhari yang hafal hadis dengan sanatnya 400 ribu itu. Muridnya Imam Syafi'i goblok. Dalam masalah kulit subuh. Kita lebih tahu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari wafat tahun 256. Duluan Syafi'i. Lain Bukhari. Taklit pada Imam Syafi'i. Jangan monggol. Lihat kitab Bukhari. Gak usah dibaca dalamnya. Angel. Luarnya aja luar. Suha'i al-Bukhari. Jama'at wa tasnif. Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Al-Mutafah sanata imi'atani. Sita wa khamsin. Syafi'i'il madhab. Imam Bukhari saja taklit pada Syafi'i. NTSAG. Ya Allah. Gak mau taklit S.A.G. Bahwa hanya terjemahan bukunya. Makanya hati-hati di masjid. Di masjid polisi. Masjid pores-pores. Hati-hati. Yang khutbah jangan sampai radikal. Di polisi juga ada. Polisi cinta sunnah. Itu mengarah ke radikal. Polisi cinta sunnah. Saya terang-terangan aja sama polisi lah. Ya teroris tinggal. Tapi radikal. Radikal. Ekstrim-ekstrim. Ngorid Nabi. Bin'ah. Sejarah kubur. Bin'ah. Ha'ol. Mushrik. Sejarah kubur. Mushrik. Itu ada di polisi juga. Namanya polisi cinta sunnah. Namanya. Iya. Di BUM-BUMN. Dan yang saya kaget. Di kereta api. Saya kaget. Tapi ada teroris. Anaknya ganteng. Gak ada jenggotnya. Gak ada jidatnya. Gak ada hitam-hitamnya. Gak ada. Ganteng. Gak nyangka lah. Ya Allah. Di rumahnya senjata. Berapa belas senjata itu. Laras panjang. Pestrol granat. Ada semua di rumahnya. Di Bekasi rumahnya. Jadi hati-hati. Di masjid-masjid. BUMN. Masjid-masjid kantor-kantor. Itu khutbahnya jangan-jangan radikal. Wahabi. Atau HTI. Atau Salafi. Malah. Kalau takfiri. Jadi yang radikal itu ya. Yang radikal nih. Wahabi. Tapi wahabi gak boleh berbuat keras. Salafi agak keras. Agak keras. Kalau ada orang sejarah kubur. Bubarkan. Ke Salafi. Contohnya siapa. Ja'far Umar Talib. Yang udah meninggal. Ya. Atau. Khalid Bawazir. Yang di Ampel. Yasan Abi To'al Abi Talib. Itu ada sana ada. Itu Salafi. Bukan teroris. Bukan. Yang teroris. Ada dua. Ansorut Tauhid. Non muslim harus dibunuh. Gereja dibongkar. Itu Ansorut Tauhid. Siapa. Mbah Abu Bakar Bashir. Amrozi. Ali Hufron. Mukhlas. Ali Imran. Imam Samudera. Ansorut Tauhid. Non muslim. Yang lebih jahat lagi namanya. Ansorut Daulah. Kita ini. Boleh dibunuh kita ini. Yang menerima Pancasila. Bunuh. Tohud. Yang menusuk Pawiranto. Yang ngebom masjid Polresta. Lagi Jumatan di Cirebon. Yang menusuk polisi lagi sholat di Blok M. Ansorut Daulah itu. Di Afganistan. Lagi Maulid Nabi dibom. Di Mesir. Di Kota Rovah. Provinsi Arish. Lagi sholat Jumat dibom. Yang mati 800-an. Di Pakistan Utara sering terjadi begitu. Di Indonesia terjadi. Gak ketinggalan. Gak ketinggalan di Indonesia ini. Itu namanya Ansorut Daulah. Walhasil pesantren adalah Al-Hisnul Hasin. Benteng yang paling kokoh. Tidak ada pesan NU yang santren terlibat teroris. Gak ada. Gak ada. Yang terlibat pesantren bukan NU. Pasti itu. Saya jamin itu. Kayaknya gak pernah ngajarin. Begini ya. Caranya ngerakit bom. Pernah gak ngajarin. Kayak kafir pernah. Begini ya. Caranya masang bom. Pernah ngajarin itu gak? Gak pernah. Sudah selesai ya. Amanah nomor satu selesai. Tadi bilang saya katakan amanah berapa? Yang kedua. Amanah insaniyah ijtihadiyah. Amanah kedua amanah. Yang bersifat manusia. Dan bersifat kreatifitas. Kecerdasan. Bukan dari Allah. Bukan dari langit. Ya semuanya dari Allah sih. Saya kata semuanya dari Allah. Tapi kita ini cuntut agar cerdas kreatif. Ada dua. Ada berapa? Ada takofah. Ada hadorah. Pertama apa? Yang keras. Pertama apa? Takofah. Yang kedua? Hadorah. Takofah apa isinya? Apa takofah itu? Ilmu pengetahuan. Culture. Kesehatan. Ketertiban. Disiplin. Undang-undang. Taat undang-undang. Taat aturan. Itu namanya. Takofah namanya. Paham betul? Paham betul? Kita ini ketinggalan dalam hal ini. Jauh dari orang lain. Wang Barat ilmunya setekan. Bukh tekanan di digital revolusi industri 4.0. Kita masih ya Allah pakai HP itu masih belum paham. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Juga artinya itu artinya. Pinter itu berarti kalau bodoh. Dosa. Ayo jawab. Pinter itu bodoh. Dosa. Dosa. Terima kasih.